Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arul Crypto Gaming. Kali ini saya tidak akan membahas sebuah game. Kali ini saya akan mentutorialkan cara untuk menggunakan aplikasi Binance untuk pemula. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk deposit, jual beli, dan juga cara untuk withdraw. Jadi buat pemula ya, yang sudah tahu boleh di skip aja. Oke, untuk pertama-tama, buat kalian yang baru pemula, yang ingin investasi di cryptocurrency, ada tiga yang saya sarankan aplikasinya, yaitu ada Indodax, Tokocrypto, dan juga Binance. Jadi untuk Binance ini adalah crypto exchange terbesar nomor satu di dunia. Kalau di Indonesia, saya sarankan antara Indodax ataupun Tokocrypto. Oke, kita langsung ke tutorialnya untuk cara deposit. Oh, sebelumnya di sini ada apa saja ya di halaman depannya. Jadi ini adalah beranda, lalu di bagian ini ada pasar, di sini ada transaksi perdagangan, lalu ada futur trading. Di sini adalah dompet untuk informasi mengenai coin yang kalian punya. Oke, kita ke bagian pasar, lebih dahulu. Di sini di bagian pasar adalah daftar coin dan juga ada daftar kenaikan harga dan juga ada daftar untuk harganya. Di sini untuk harga per coinnya, ini untuk kenaikannya, lalu ini adalah coin-coinnya. Lalu di sini juga ada mata uang yang dibagi, ini itu ada BUSD, ada USDT, BNB, BTC, dan sebagainya ya. Jadi kalian bisa membeli coin dengan mata uang ataupun coin ini bisa kalian gunakan untuk membeli ataupun menjual menggunakan coin tersebut. Contoh, kalau ini kan di bagian BUSD, kalian bisa membeli BTC menggunakan coin BUSD. Lalu di USDT, di sini kalian bisa membeli BTC menggunakan USDT. Lalu di BNB, kalian bisa menggunakan coin yang ada di sebelah sini, di kiri menggunakan coin dari BNB, dan begitu seterusnya. Lalu selanjutnya di bagian favorit adalah coin yang kalian favoritkan, untuk memfavoritkannya kalian bisa klik salah satu coin, lalu klik bintang yang ada di sini. Selanjutnya di FUTUR, FUTUR adalah ini coin-coin yang bisa kalian gunakan atau kalian tradingkan di FUTUR ya. Oke, kita langsung saja ke bagian dompet. Nah, ini dia di dompet. Di sini ada keterangan total, untuk ringkasan adalah total coin yang kalian punya. Di sini saya menggunakan Binance milik istri saya. Jadi, ini dia keterangannya. Di sini untuk spot. Di sini untuk keterangan spot, total spot. Di sini untuk total penghasilannya. Ataupun staking. Oke, cara untuk menyator ataupun depositnya. Cara yang paling mudah kalau yang saya gunakan adalah menggunakan atau melalui aplikasi Toko Kripto. Karena di Toko Kripto sudah support untuk deposit menggunakan IDR. Karena kalau di Binance, di sini tidak ada IDR ya. Nah, di sini tidak ada IDR. Jadi, cara yang paling mudah adalah menggunakan Toko Kripto. Kalian bisa download terlebih dahulu Toko Kripto di link yang ada di deskripsi. Oke, kita ke Toko Kripto terlebih dahulu. Oke, ini dia aplikasi Toko Kripto. Di sini, di halaman depan. Jika kalian sudah daftar dan KYC. Kalian pergi langsung ke bagian wallet. Lalu klik deposit. Deposit. Lalu pilih BDR. Ininya juga yang IDR. Pilih yang BDR. Lalu klik BDR. Lalu kalian tinggal pilih saja. Mau deposit ke mana ya. Menggunakan bank apa. Ataupun dengan cara apa. Di sini ada permata. Gopay, Dana, Shopee. Shopee Pay ya. Itu dia. Jika sudah. Nanti saldo kalian akan ada di sini. Ini saldo rupiah kalian atau BDR. Atau Indonesian rupiah. Lalu selanjutnya kalian bisa belikan ke USDT. Ataupun BUSD. Ataupun BNB juga bisa. Terserah kalian. Di sini saya akan belikan ke BUSD saja ya. Untuk pembelian BUSD. Kalian klik home. Oh, klik market. Cari saja BUSD. Nah, karena di sini sudah ada. BUSD yang to IDR ya. BUSD. BIDR. Klik saja BUSD. Lalu klik buy. Di sini ada limit order dan juga market order. Lalu ada stop limit dan ada oko. Untuk yang sering saya pakai dan orang-orang lain pakai. Yang paling mudah ada limit order dan market order. Untuk limit order adalah. Pembelian sesuai dengan apa yang ingin kalian beli ya. Kalau untuk market order adalah pembelian secara instan. Jadi untuk limit order ini pembeliannya mengantri ya. Jadi jika kalian ingin membeli misalkan di harga. Ini kan harganya 14.000. Misalkan kalian ingin membeli di harga 13.000. Nah, kalian menggunakan limit order. Jadi nanti otomatis ketika harga menyentuh 13.000. Otomatis terbeli. Kalau menggunakan market order. Akan otomatis di harga segini juga. Langsung terbeli. Oke, itu dia. Saya menggunakan market order. Lalu saya belikan saja semuanya 100%. Baik, sukses. Kita coba lihat di bagian wallet. Saya press. Nah, sudah terbeli ya BWSD-nya. Di sini kenapa dari 148? Karena kan pasti nggak akan sama 150.000. Karena harga ini kan coin fluktuatif. Jadi, ya paling seginian. Selanjutnya di toko crypto. Kalian tinggal langsung transferkan saja. Oh iya, kalian harus konekkan terlebih dahulu toko crypto dengan Binance. Untuk pengonekannya nanti akan ada di bagian sini. Di transfer. Kalian nanti bisa konekkan Binance kalian dengan toko crypto. Agar lebih mudah saat mentransfer coin atau token ataupun uang kalian. Klik transfer kalau sudah ditautkan. Nah, karena di sini sudah ditautkan toko crypto dengan Binance. Kalian tinggal pilih saja coin yang ingin kalian kirim. Kita akan kirim coin yang tadi yaitu BWSD. Ini dia BWSD. Kita maksimalkan saja untuk pengirimannya. Maksimalkan lalu confirm transfer. Lalu di sini akan dimintai verifikasi. Oke. Kita lewati saja bagian ini. Karena di sensor. Oke. Ini dia sudah berhasil ditransfer ke Binance. Sekarang kita langsung go to Binance saja. Kita cek apakah sudah masuk di Binance. Nah, ini dia yang tadi ya. Atau kita coba lihat di spot. 392. Kita repress. Nah, sudah berubah. Berarti sudah masuk ya. Nah, ini dia coin BWSD saya. Kalau tadi tersisa 60 ribuan. Jadi totalnya segini. Ataupun total BWSD-nya ini dia. Ini total keseruhan nantinya akan di sini. Oke. Itu dia cara untuk deposit. Yang kedua adalah cara untuk pembelian ataupun penjualan coin di Binance Smart Chain. Eh, Binance Smart Chain. Di aplikasi Binance. Untuk pembelian dan penjualan. Kalian bisa pergi ke. Perdagangan bisa. Kalian bisa pergi ke pasar juga bisa. Kalian tinggal pilih saja. Ingin coin mana yang ingin kalian beli. Di sini saya akan membeli BNB ya. Karena saya sudah favoritkan. Oh, enggak. Enggak ada. Kan BWSD-nya. Di sini saya akan membeli coin BNB menggunakan coin BWSD. Oke, ini dia. BNB to BWSD. Klik saja. Di sini harga BNB 5.900.000 per coin-nya. Ini dia harga BNB. Lalu di sini ada chart-nya atau candle-nya, grafik-nya. Lalu yang di sebelah sini adalah orang-orang yang membeli. Dan ini adalah orang-orang yang menjual. Oke, untuk membeli kalian langsung saja klik beli yang hijau. Nah, di sini sama seperti di toko kripto. Ada limit order. Ada juga market order. Lalu ada stop limit dan ocok. Tapi untuk dasarnya. Kalian harus bisa yang ini saja ya. Keduanya. Untuk stop limit dan ocok. Nanti saya akan buatkan videonya. Karena lebih ini ya. Dijelaskannya harus menggunakan gambaran. Jadi susah kalau untuk diomongkan saja. Nanti saya akan coba digambarkan. Di sini untuk pembeliannya. Kalian tinggal. Di sini untuk limit order. Secara pembelian limit order. Oke, di sini untuk pembeliannya. Menggunakan limit order. Misalkan kalian ingin open posisi. Atau beli di harga. Di bawah dari harga yang real. Secara real time yang ini. Misalkan kalian ingin beli di harga 390. Kalian bisa menggunakan limit order. Angkalnya ini ya. Harga 390. Lalu kalian masukkan jumlahnya. Yang ingin kalian beli berapa. Di sini kalian bisa menggunakan persenan. Bentar. Aduh. Di sini kalian bisa menggunakan sesuai persenan. Atau bisa kalian klik sendiri. Berapa BWSD yang ingin kalian belanjakan. Tapi untuk Binance dan Tokocrypto minimal. 150 ribu untuk top up dan juga pembelian ataupun penjualan. Minimal 10 koin kalau nggak salah. Kita coba lihat ya. 2 koin bisa nggak. Nah total harus lebih dari 10 koin. Jadi minimal 10 koin. Lebih 11 coba. Nah minimal 10 koin lebih. Kalian bisa membeli ataupun menjual. Jika kalian sudah kalian klik beli saja. Tapi di sini tidak akan terlangsung terbeli. Karena di sini statusnya antrian. Jadi jika harga menyentuh 390. Otomatis akan terbeli oleh kalian. Itu dia ya. Itu mengenai limit order. Oke kita batalkan saja. Jika ingin batalkan, batalkan saja. Otomatis tidak jadi. Lalu kalau ingin beli langsung. Secara langsung. Kalian pilih yang market order. Lalu jika kalian ingin full. Dibelikan semuanya. Klik 100%. Kalau ingin 50% bisa. Kalau ingin ditulis juga bisa ya. Di sini ingin berapa. Tapi minimal 10. Di sini saya akan belanjakan saja 100% untuk pembelian di harga. Segini nih. koin BNB-nya. Pembeliannya di harga segini. Oke kita langsung beli saja. Oke berhasil. Kita klik ke dompet. Nah ini dia. Sudah terbeli ya. Untuk BNB-nya. Kenapa di sini nyisa? Karena di sini pembeliannya dibulatkan. Jadi sisanya ini ya. Tidak bisa dijadikan BNB. Tapi kalian bisa konversikan ke aset kecil. Nah yang mana ya. Yang ini. Jika ada aset-aset kecil seperti ini. Yang receh-receh. Misalkan nanti di sini ada lagi. Kalian bisa klik saja konversi aset menjadi BNB. Yang ini. Oke gitu dia untuk pembelian. Selanjutnya cara penjualan sama saja. Jika kalian ingin menjual BNB-nya sama. Kalian klik lagi ingin penjualan BNB ke BUSD ataupun ke USDT. Misalkan BNB ke USDT lagi. Klik jual yang merah. Lalu pilih market order. Kayak tadi. Market order. Dan limit order. Kalau limit order. Kalian penjualannya harus ke atasnya. Kalau ke bawah nanti rugi. Misalkan di sini 411. Jika kalian ingin scalping. Misalkan scalping itu jual cepat. Misalkan prediksi akan naik. Misalkan ke harga 420. Kalian tinggal klik saja di sini. Bentar. Aduh. Bagus. Kalian di sini klik. 420. Jual semua. Misalkan. Kalian klik jual. Nah ini akan mengantri lagi. Jika harga menyentuh 420. Otomatis akan terjual. Ya sama seperti tadi. Cuman. Kalau kalian dijualnya di harga. Kalian misalkan. Ingin. Apa ya. Istilahnya ingin stop loss. Karena kalian beli misalkan di harga segini. Terus takut turun dan rugi banyak. Kalian pasang jual di. Kalian pasang stop loss istilahnya. Jadi bukan. Limit order ini. Bukan untuk stop loss ya. Jadi hanya untuk. Penjualan. Dengan. Kalian menggunakan. Take profit. Atau sistem take profit. Kalau untuk stop loss beda lagi. Kalian menggunakan yang. Stop limit. Ataupun OCO. Jadi jangan sampai gunakan limit order. Untuk stop loss. Misalkan di sini. 4.11. Kalian ingin stop lossnya di. 4.9. 4.09. Disini kalian pasang. Takutnya nanti. Kalian rugi banget. Dipasang di. 4.09. Nanti yang ada. Tidak akan terpasang. Malahan. Kalian akan dijual. Si koinnya di harga segini. Di. 4.09. Malah jadi rugi ya. Jadi langsung rugi. Jadi itu dia. Tidak bisa dipakai. Untuk stop loss. Oke selanjutnya. Itu dia untuk cara menjual. Gimana cara untuk. Withdraw. Misalkan kalian sudah profit. Misalkan banyak profit. Kalian ingin withdraw ke rupiah. Caranya sama. Kalian tinggal transfer lagi. Misalkan. Token kalian. Atau koin kalian yang ini. Pindahkan dulu. Atau. Ganti dulu ke. BUSD. Ataupun USDT. Sebenarnya BNB juga bisa kirim langsung ke. Toko kripto. Jadi itu dia. Cara untuk. Mewithdraw nya. Kalian transfer. ke toko kripto kembali. Di sini. Pilihnya dompet spot. Lalu pilih pendanaan. Pendanaannya ganti ke. Nah. Pilih yang toko. Eh. Pilih yang toko kripto. Lalu. Lalu kalian pilih koinnya. Yaitu. Kalian tadi punyanya apa. BNB misalkan. Lalu klik saja. Kalau ingin dikirim semua. Maksimal. Kalian tinggal transfer. Transfer. Misalkan sudah di transfer. Kalian. Misalkan pergi lagi ke toko kripto. Toko kripto. Nah di toko kripto. Jika sudah ada. Misalkan. Misalkan ini ya. Disalkan di sini sudah ada. Pengirimannya sudah berhasil. Koin. BNB. Sebesar sekian. 500 ribu. Kalian ingin. Nah lalu kalian ingin. Cairkan ataupun. Ingin kalian masukkan ke rekening kalian. Kalian harus. Ubah dulu BNB. Tadi menjadi BDR. Kita cari BNB. Apakah ada BDR nya. BNB to BDR. Nah ini dia ada. BNB to BDR. Kalian tinggal klik saja. BNB to BDR. Pokoknya. Misalkan kalian. Coin nya BUSD. Kalian cari saja. Coin BUSD. BUSD to BDR. Ada juga ya. Paling atas. Yang ini. Nah itu dia. Kita coba yang. Tadi aja BNB. BNB to BDR. Nah ini BNB to BDR. Kalian ingin tukarkan ke rupiah BDR. Tinggal jual saja BNB nya sell. Lalu pilih yang market order. Misalkan jual semua 100%. Klik sell. Nanti otomatis. BDR kalian akan bertambah. Jadi BNB kalian sudah ditukar ke BDR. BNB to BDR. Selanjutnya. Jika kalian sudah mempunyai BDR. Kalian tinggal klik withdraw. Withdraw. Sudah withdraw BDR. Lalu kalian masukkan akun rekanding kalian. Kalian tinggal masukkan akun ataupun kalian buat akun atau tambahkan akun ya. Tambahkan akun. Nah disini banyak banget banknya. Bank BRI misalkan. Ada juga. Sudah kalian tinggal pilih saja. Langsung cairkan. Sudah beres. Oke itu dia sebuah tutorial Binance. Aplikasi Binance untuk pemula. Jadi banyak yang akhir-akhir ini. Anak muda. Sudah mulai tertarik dengan crypto. Jadi ya. Saya buatkan aja tutorialnya. Nanti saya akan tutorialkan juga untuk ini. Futur. Lalu ada staking. Ada launchpad. Ada Binance NFT. Banyak ya. Untuk fitur-fiturnya. Untuk sementara. Ini dulu tutorial untuk pemula. Menggunakan aplikasi Binance. Oke. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.